Wakil Bupati Sambas Hairiah bersama asisten 3 set das Sambas dari Anto, Jamat dan Kepala Desa Semparuk Selasa 12 Januari 2021 mengunjungi keluarga kolisun salah satu penumpang Sriwijaya RSJ 182 yang terdaftar dalam manifest nomor urut 24 di Desa Semparuk Kejamatan Semparuk Kabupaten Sambas. Kepada media, Wakil Bupati Sambas Hairiah mengungkapkan duka cita atas musibah yang dialami korban pesawat Sriwijaya Air. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Sambas menyampaikan bahwa ia bersama asisten 3 set das Sambas telah mengunjungi keluarga kolisun dan bersilaturahmi bersama istri dan ketiga anak kolisun. Ia mengatakan, pemerintah daerah akan selalu melakukan monitoring dan mendampingi istri kolisun. Apabila, diperlukan untuk keperluan pendataan oleh pemerintah dan pihak maskapai Sriwijaya. Ia berharap, pihak desa terus memantau dan menginformasikan perkembangan keluarga korban. Terutama, jika ada informasi dari pihak Sriwijaya Air untuk langsung dikonfirmasikan ke pihak keluarga. Kita hadir kemarin ke rumah keluarga korban, di mana hadir bersama saya, yaitu Bapak Asisten 3, Bapak Caman, dan Bapak Kepala Desa. Dan kita mengungkapkan buka cita yang mendalam, atas musibah yang dialami oleh suaminya, yang pada saat itu juga berada di alam sawat Sriwijaya Air 182. Dan kondisi istrinya sedikit masih bersedih ya, masih bersedih, masih duka, tetapi dari komunikasi saya sama istrinya, kelihatan istrinya sudah ikhlas, sabar, tegar, untuk menghadapi semua ketentuan dari Allah SWT. Karena istrinya masih harus menghidupi anaknya yang tiga. Nah, anaknya yang kecil itu yang selalu bertanya kepada ibunya, kapan Bapaknya pulang? Nah, dengan penjelasan seorang ibu kepada anaknya, dengan bahasa ibu menjelaskan bagaimana bapaknya ya. Nah, kalau yang tua itu sudah paham. Karena kan waktu pemberitahuan kejadian yang disampaikan oleh Kepala Desa, dan pada malam itu juga mereka berangkat ke Pontianak ya, kemudian di sana mendapatkan informasi dan menunggu kejelasan selanjutnya tentang status dari pesawat tersebut. Dan untuk hubungan antem-mortem ya, itu yang diambil itu dari sebelah keluarga laki-laki, ya sudah almarhum suaminya. Karena kalau anaknya masih belum bisa, mungkin belum apa ya secara ini belum bisa menguatkan. Tapi yang diambil itu antem-mortem dari keluarga suaminya, atau enggak salah dari ibu atau bapaknya. Seperti itu. Nah, sampai saat ini, istrinya masih menunggu penjelasan-penjelasan selanjutnya tentang bagaimana hak-hak kedepan-hak makhluk. Nah, kami juga terus melakukan monitor terhadap kondisi si istri ya, terutama juga minta Kepala Desa memantau secara terus-menerus ya, perkembangan dari keluarga tersebut. Terutama nanti kalau ada informasi dari istri Wijaya, Nah, kalau mereka harus berangkat ke Pontianal atau harus menyelesaikan berbagai macam administrasi, nah itu disampaikan oleh Kepala Desa. Kami pemerintah daerah siap untuk memfasilitasi dari istri almarhum dan keluarga. Dari sampaian itu, mertuanya itu sebenarnya melarang ya. Melarang, udah gitu. Karena mereka kan yang almarhum ini mau belanja ke Jakarta, cari agen-agen menjual plastik-plastik perbunga itu kan, nah mertuanya bilang yaudahlah cari di Pontianal aja, karena di Pontianal pun banyak, tapi karena dia mau mencari agen yang lebih mudah, karena kalau udah dapat agen di Pontianal kan akan lebih gampang kalau komunikasi selanjutnya, variasinya lebih banyak. Nah itu dipergi ke Jakarta. Kemudian waktu suaminya mau berangkat, itu terus-terusan komunikasi sama istrinya. Berarti berarti masih komunikasi, dah mau berangkat. Nah pas udah beberapa waktu, istrinya tuh enggak ada komunikasi, tapi istrinya telpon-telpon terus aktif. Istrinya yaudahlah anggap biasa-biasa aja, kalau mungkin HP-nya drop lah, atau apa kan. Kemudian istrinya agak sedikit bingung, kemudian dia cari informasi lewat Facebook. Facebook, kemudian dilihat udah banyak berseliburan tentang informasi Sriwijaya, kecelakaan Sriwijaya yang jatuh. Nah kemudian dalam hapala desa datang menginformasikan bahwa benar kalau suaminya itu berada di dalam manifesto. Nama-nama itu ya, nama-nama manifesto penumpang yang ada di Usawar Sriwijaya itu. Arti sebelumnya istrinya tahu kalau suaminya naik Sriwijaya itu? Tahu, karena komunikasi. Sampai detik terakhir pun istrinya masih komunikasi. Sudah di bandara, udah komunikasi? Nah udah, udah mau berangkan. Awinya berapa hari? Malam. Malam itu, tapi kan selama siang itu istrinya enggak nelfon-nelfon. Terus, tapi enggak aktif. Nah istrinya bilang, yaudahlah karena situasinya masih ada kegiatan ini, itu, sibuk sama anaknya, apa segala macam. Bikin itu tadi. Oh ini kayaknya sih cuma drop aja baterainya. Nah dia mengharapkan suaminya menghubungi. Tapi enggak ada. Dia enggak tahu kalau orang sudah ramai membicarakan tentang jatuhnya pesawat. Taunya membuka media sosial tadi. Bukan lewat Facebook. Dia cari informasi gitu kan lewat Facebook dia. Oh kok, kelihatan kok banyak informasi tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya. Nah dikonfirmasi terus enggak lama itu dari Palak Desa. Informasikan datang ke sana. Kemudian diberangkat sama tiga anaknya ya ke bandara untuk mengecek, mendapatkan informasi. Kepada CSM TV, Evi Estri Kolisun menyampaikan informasi tentang kecelakaan pesawat Sriwijaya yang ia ketahui dari media sosial. Serta laporan yang disampaikan ke Palak Desa. Bahwa suaminya terdaftar dimanifest sebagai penumpang Sriwijaya RSJ 182 jurusan Jakarta Pontianak. Terakhir habis putus kontak jam 2-4 menit. Sebelum mengangkatnya lagi. Udah naik pesawat? Udah naik pesawat. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Sambas memberikan bantuan kepada keluarga Kolisun di Desa Semparuk, Kecematan Semparuk, Kabupaten Sambas. Dari pantauan CSM TV, tampak warga dan sahabat Kolisun mendatangi rumahnya untuk menyampaikan rasa duka serta motivasi bagi keluarga Kolisun. CSM TV Madahkannya.